Laga menghadapi Persib Bandung semakin dekat, pelatih Persija Jakarta pun terus mempersiapkan anak asuhnya jelang duel ini. Dimana Thomas Doll akan memberikan strategi khusus di laga nanti, karena bagi dirinya kemenangan ini sangatlah penting, agar bisa membawa Persija Jakarta tetap bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Para pemain Persija pun terus berlatih sebelum laga ini, dan beberapa pemain yang sebelumnya belum bisa bergabung, akhirnya Persija Jakarta kedatangan dua amunisi baru. Dimana dua pemain itu adalah, pemain yang dipanggil tim nasional Indonesia sebelumnya. Tugas mereka sudah selesai dan mereka pun sudah kembali ke Persija, dan pada hari ini kedua pemain itu sudah mengikuti latihan. Yang pertama, Muhammad Ferrari. Seperti diketahui setelah membela tim nas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20, Ferrari kembali dipercaya untuk melakoni debutnya di tim nasional senior. Muhammad Ferrari pun tampil ketika tim nas Indonesia menghadapi Kurasau di laga kedua. Permainan Muhammad Ferrari semakin matang, dan dia pun saat ini sedang fokus ke Persija Jakarta, karena telah selesai menjalankan tugas bersama tim nasional Indonesia. Muhammad Ferrari pun menjadi salah satu pemain andalan Thomas Doll di lini belakang Persija. Sehingga dirinya dipersiapkan untuk laga melawan Persib Bandung, selain Ferrari, Syahrian Abimanyu pun telah kembali mengikuti latihan bersama Persija. Setelah sebelumnya dipanggil tim nasional Indonesia, saat ini Syahrian Abimanyu sudah bisa kembali ke sekuat macan Kemayoran. Walaupun tidak bermain di laga tim nas Indonesia versus Kurasau, Abimanyu tetap harus fokus mempersiapkan fisik dan mentalnya. Dia pun saat ini sedang bersiap untuk melakoni laga melawan Persib Bandung, karena bagi Syahrian Abimanyu laga ini sangatlah penting. Sehingga Jenderal Lapangan Tengah Persija ini akan memberikan yang terbaik untuk para pendukung Persija. Dengan hadirnya dua amunisi baru ini, Thomas Doll berharap, anak asuhnya bisa semakin yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Persib Bandung di kandangnya. Saat ini Persija hanya tinggal menunggu dua pemain asingnya, yang masih berada di negaranya masing-masing.